semua tahap. Nah, sementara untuk utilizing data, untuk checklist analisis memerlukan verify compliance with minimal standards. Untuk what-if analisis memerlukan process flow diagram, PNIDs layout drawing. Untuk HAZOP, a complete set of process flow diagram, PNIDs, plot plans, equipment layout, and operating procedure. Begitu juga dengan FMA, FTA, dan ETA memerlukan data yang lebih komplit. Nah, hasil daripada checklist analisis itu biasanya sebuah guideline atau panduan to the evaluator of item to be considered hazard evaluation. Jadi, untuk menghasilkan suatu panduan bagaimana manage suatu resiko. Untuk what-if analisis, problem area. Jadi, area yang bukan dengan what-if analisis or operability problem and a list of recommended changes. Jadi, di HAZOP, selain menemukan permasalahan yang ada, juga harus menelah paling bawah, bottom-up approach. Itu saja yang akan kita tinjau dan bagian-bagian itu merupakan komponen apa, subsystem, and then subsystem yang lebih besar lagi sampai ketemu sistemnya itu seperti apa. Jadi, kita melakukan bottom-up approach. Yang melakukan function focus, kita sistemnya apa, dari sistem itu berfungsi sebagai apa. fungsi, terus kita mem-breakdown lagi, sub-functionnya seperti apa, sub-function, dan komponen levelnya. Jadi, ini contoh function focus atau top-down approach untuk FMEA. Nah, yang selanjutnya kita subdivide the system for analysis. Jadi, yang pertama kita men-divide sistemnya, subsystem, komponen, sub-assemblies, dan partsnya seperti apa. Jadi, ini contoh hardware approach atau bottom-up dari compress R-system. Jadi, dalam compress R-system itu komponennya, parts-partnya apa saja. Jadi, misalkan di sini ada rain cap, ada filter, ada pressure gauge, ada piping. Nah, ini termasuk dalam intake or filtration subsystem. Setelah itu ada komponen compressor, control loop, relief valve, piping, yang termasuk dalam compressor subsystem. Nah, filtration dan compressor ini termasuk dalam sistem apa? kita jelaskan juga, yaitu termasuk dalam compression system. Selanjutnya, dalam compress R-system, ada sistem yang lain, yaitu drying dan juga distribution system. Jadi, ini contoh cara membuat hardware approach, cara bottom-up. Selanjutnya, example of the functional approach atau top-down. Compressed R-system, fungsinya itu untuk apa? Jadi, yang pertama, provide compressed air at 100 BCG, and then yang kedua, remove moisture and contaminant from the air. Nah, fungsi dari masing-masing sistem ini apa? Kita jelaskan. Remove moisture and contaminant from the air, itu remove moisture, remove contaminant. Jadi, ini adalah contoh FMEA untuk top-down yang kita berfokus pada funksional. Dan ini contoh tabulasi tabel untuk hardware based on FMEA. Jadi, kita akan menuliskan machine or process-nya itu apa. Jadi, kalau sesuai dari bahasannya yang di awal tadi adalah onboard compressed air system. Subject-nya, compressed control loop. Description-nya, pressure sensing control loop that automatically start or stop the compressor based on system pressure. Jadi, next higher level-nya adalah compressor seperti ini. Dan dari tabelnya ini, kita mengklasifikasikan failure mood-nya seperti apa, dampaknya bagaimana, secara lokal, secara akhirnya seperti apa dampaknya. Begitu juga kita ingin mencari penyebabnya, indikasinya seperti apa, safeguard. Dampak yang pertama, failure mood-nya adalah no start signal when the system pressure is low. Ini akan berdampak secara lokal terhadap open control circuit. Pada level yang lebih tinggi, dia akan berdampak pada low pressure and low air flow in the system. Dan pada akhirnya, akan menginterupsi of the system supported by compressed air. Nah, dampak daripada penyepah itu bisa disebabkan oleh sensor failure or miscalibration, control failure or incorrect setting, wiring valve, control circuit relay failure, loss of power for the control circuit. Dan indikasinya, low pressure, compressor not operating, dan setelah itu safeguard, apa yang harus dilakukan. Berarti, rapid detection because of quick interruption of the supported system. Setelah itu, kita memberikan rekomendasi seperti apa, consider a redundant compressor with sample control ataupun calibrate sensor annually. Jadi, ini adalah contoh bila kita melakukan FMEA based on hardware approach. Selanjutnya, berdasarkan function, kita ke function compressed air system, kita berfokus ke fungsi yaitu provide compressed air at 100 PSEG. And then, there is the air, jadi sama kolom tabelnya yaitu ada moda kegagalan, dampak secara lokal bagaimana, higher levelnya, dan pada akhirnya akan berdampak seperti apa, penyebab, indication, dan safe code. Jadi, ini contohnya, setelah itu kita melakukan quantitative evaluation jika diperlukan. Jadi, kalau tadi tanpa angka, dan bila kita memerlukan angka seberapa sering terjadinya kegagalan tersebut, kita melakukan quantitative dengan characterization of failure mode frequency, characterization of failure mode severity, and characterization of failure mode risk. Jadi, dari tabel kualitatif yang tadi, kita tinggal menambahkan risk prioritization di kolom selanjutnya. Frekuensinya berapa, misalnya 0,1 per tahun, cost-nya berapa bila hal ini terjadi, misalnya 500 dolar, maka risk adalah 50 dolar per tahun. Jadi, ini contoh. Begitu juga dengan risk categorization in FMEA untuk function-nya. Jadi, sama misalnya frekuensi kategorinya 4, konsekuensi kategori 2, risk index-nya 6. Setelah itu, kita higher levelnya. Jadi, kalau mau lebih komplit lagi, kita juga melakukan ke tahap selanjutnya. Ini contohnya. Dan setelah itu, hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, hasil daripada risk-based decision making ini sangat berguna untuk system improvement, maintenance tax planning, spare part inventories, and troubleshooting guidelines. Jadi, itu tadi sekilas mengenai FMEA, metode FMEA. Selanjutnya, karakteristik hazard risk analysis berdasarkan ABS. Jadi, HAZOP is a qualitative technique based on guide words in order to determine the problem that may represent risk to personnel or asset. Jadi, more common use untuk safety hazard and operative problem in continuous process system. Dan juga, another type of guide word analysis technique is worker and instructor safety evaluation. Sementara untuk FTA, istilkan graphically model how logical relationship between equipment failure, human error, and external event. Nah, ini FTA cocok untuk semua tipe risk assessment. Begitu juga dengan ETA. Jadi, ini kurang lebih FTA dan ETA bisa digunakan untuk semua tipe risk assessment. Risk assessment application for offshore industry itu banyak digunakan oleh para peneliti. Jadi, risk assessment itu sudah mulai dikerjakan sejak tahun 1983. Itu untuk reliability analysis of the paper ini, most adaptive approach that consists of symbol and gate in order to describe the process of system failure. The evaluation of all three used the rules of boolean algebra. Useful to control the uncertainty of significant future and to aid decision making in developing management plan of uncertainty future. Nah, untuk FTA itu juga sudah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti. Di antaranya adalah most and 30, rasanya kalau kita brusing. Nah, benefitnya adalah improve the understanding of a system characteristic, reveal and correct it in sufficient operational procedure, provide a visual description of system function that lead to undesirable outcome useful in investigating accident. Limitation-nya adalah neurofocus and quantification requires significant expertise. And then, FTA address only one undesirable condition of an event failure and it is time consuming. Nah, ini adalah tahapan untuk full three analysis. tahapannya hampir sama dengan FMEA yang tadi, tapi untuk mempersingkat waktu mungkin tidak cukup rasanya kalau kita bahas lebih detail. Jadi, saya mungkin lebih skip. Waktu saya 5 menit lagi ya Pak Dedy? Oke, terima kasih. Jadi, ini adalah full three construction. Jadi, yang pertama step 1, level 1, kita menentukan top event-nya. Setelah dari top event, kita menentukan event yang selanjutnya dan sampai kita menemukan penyebab kegagalan yang paling dasar itu apa. Jadi, ini adalah hubungan cause and effect, cause and effect sampai ke level yang paling bawah. Nah, dalam full three analysis itu ada ya, biasanya ada gate. Jadi, ada end gate. Apa itu yang dimaksud dengan end gate? End gate adalah multiple element must be present for an event to occur or a situation to exist. Jadi, misalnya untuk fire, hubungannya adalah end. Jadi, kenapa end? Jadi, untuk terjadinya fire, itu harus ada fuel, harus ada oxidizer, ada ignition source present. Baru api itu akan terjadi. Maka hubungannya adalah end. Sedangkan or, jadi kalau or itu salah satu terjadi, maka sistem akan gagal. Jadi, kalau or salah satu, misalnya both pumps are off, itu disebabkan oleh both pump fail atau no current to the pumps, maka pump-nya akan off. Jadi, kalau or itu hanya memerlukan salah satu terjadi, maka sistem akan fail. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam full three analysis. Ada end gate, jadi kalau end gate, semua faktor harus terjadi untuk menyebabkan gagal bisa terjadi. Jadi, ini simbolnya. Dan FTA menggunakan the rules of Boolean Algebra. Jadi, Algebra adalah seperti ini. Ada contoh, ini matematiknya, rumusnya. Jadi, ini perhitungan matematiknya FTA. Sementara untuk event tree analysis, mohon maaf ini ada miss, salah ketik juga. Jadi, kalau event tree analysis, itu adalah binary analysis, which can be successful or fail, yes or no condition. Jadi, maksudnya, kalau event tree analysis adalah seperti ini. Pohon diagramnya. Jadi, misalkan ini. Kalau tadi contoh fire pada full three, sementara kalau event tree, urutannya seperti ini. Jadi, fire start, setelah itu ada pivotal event, fire detection works, fire alarm works, dan fire sprinkle system works. Nah, jadi, bila dalam masing-masing pivotal event ini terjadi, maka akan limited damage. Jadi, misalkan fire start, jika ada api, setelah itu fire detection works-nya berkerti. Apakah bekerja? Iya. Fire alarm-nya apakah bekerja? Iya. Sprinkl-nya apakah bekerja? Iya. Maka, yang terjadi adalah limited damage. Dan, bila pivotal event untuk fire detection works-nya bekerja, tapi alarm-nya tidak bekerja, no, dan fire sprinkle system works tidak bekerja, maka akan mengakibatkan extensive damage. Jadi, ini contoh daripada event tree analysis. Ya, mungkin itu dulu ya Pak Dendi dari saya, karena waktunya juga sudah mepet, mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita bahas sama-sama. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dr. Silvia Nita for your very nice speech. Now is the time for discussion. Please, is there any question for Dr. Silvia Nita? Bapak-Ibu, barangkali ada pertanyaan atau ingin diskusi, bisa dicampaikan di kolom chat, ataupun fresh hand. Nanti akan diberikan kesempatan untuk menyambut silvi ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin rasanya sudah jelas semua ya Pak Dendi. Baik, ini ada pertanyaan, Bu Seruti. Jadi, perbedaannya tadi kan ada FMEA, KSTA, dan TTA ya Bu. Jadi, perbedaannya itu secara dasar apa? Ya, terima kasih Pak Dendi pertanyaannya. Nah, ini sudah terlihat ya jurnalnya ya? Sudah, Bu. Ya, jadi ini tadi jurnal yang mau saya tunjukkan. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Apa perbedaan FTA dan itu menggunakan? Ya, memang ini kecil sekali ya. Sudah terdengar sih, Bu Umi. Terima kasih, sudah terdengar. Ya, mudah-mudahan. Sudah terdengar. Ya, jadi begini. Saya kira kalau model itu kan dibangun dengan berbagai asumsi, hingga, Bu. Jadi, bahwa model ini bisa berlangsung dengan variable-variable yang harus terpenuhi dulu. Misalnya, apakah arusnya, kedalamannya, substratnya, atau gelombang, atau bahkan bentuk. Saya dengar itu, misalnya bentuk trends, atau dasar perairan. Itu apakah, nah ini yang ingin saya tanyakan, apakah model yang dimaksud oleh semua sudah berlaku, mungkin ada batasan-batasannya begitu. Misalnya, kalau kedalamannya berbeda, mungkin kita harus running atau simulasi dengan asumsi yang berbeda. Misalnya, seperti itu, atau substratnya berbeda. Kemudian, kemungkinan-kemungkinan leakage-nya itu, apakah karena misalnya empat, begitu dengan kekuatan yang berbeda, itu bisa menghasilkan suatu yang berbeda dengan model yang disarankan oleh Bu Sucianita. Terima kasih, Bu Umi, atas pertanyaannya. Jadi gini, Bu Umi, kalau kita melakukan analisis risiko, kita yang risiko itu sifatnya unik. Jadi, ketika saya berbeda, kenapa bisa berbeda? Itu bentuk kedalaman masing-masing faktor yang kita tinjau. Jadi, misalnya Bu Umi mengerjakan FTA. Saya mengerjakan dengan metode yang lain, dengan metode FMEA misalnya. Hasilnya tentu akan sedikit berbeda. Nah, itu tergantung kita mau sedalam apa mengidentifikasinya. Apakah kita mau sampai benar-benar detail ke basic event-nya, atau mungkin hanya cukup, oh saya hanya cuma perlu, saya nggak perlu mencari dampaknya. Jadi, karena risiko itu memang unik. Jadi, tergantung siapa yang melakukan risiko analisis itu. Dan juga dalam risiko analisis, kita juga mencari menentukan faktor risikonya. Nah, faktor risikonya ini kita memakai standar apa. Misalkan standarnya DNV atau API. Nah, di situ agak berbeda. Sifatnya unik, bisa berbeda, dan tergantung kita mengabsumsikannya seperti apa. Mungkin seperti itu, Bu Umi. Ya, berarti Anun, ya Bu Silvia Anita. Itu berarti nanti akan ada rekomendasi, ya Bu, dari Bu Silvia Anita. Kalau yang model yang seperti ini, cocoknya ini, gitu. Pakai model apa, begitu. Ya, betul. Itu saya kira mungkin malah hasilnya sangat bagus nanti, sehingga yang menggunakan itu tidak ragu-ragu, karena dari awal sudah didasari oleh teori dan sebagainya asumsi bahwa dengan kondisi yang demikian, sebaiknya menggunakan model yang mana. G, betul. G, betul, Bu Umi. Terima kasih. G, terus jawab, G. G, terima kasih. Maturnuan, Bu Umi, pertanyaannya. Ya, maturnuan, atas pertanyaan. Maturnuan, Bu Umi, sami sami sami. Bu Umi, atas pertanyaannya. Berikutnya, Bapak-Ibu, dibuka lagi pertanyaan untuk Bu Silvia. Mungkin saya, Pak Dendi. Oh, ya. Biar ada yang tanya ya soalnya. Aduh, takut ini saya kalau kata Pak Sintaya. Nggak, terima kasih, Pak Dendi, Ibu Dr. Silvia Anita. Ini pertanyaan saya sederhana saja. Bagaimana untuk mengurangi subjektivitas dalam risk analysis dalam berbagai macam case, entah dia nanti dikaitkan dengan offshore structure, pipeline, atau yang lainnya. Intinya adalah untuk mengurangi subjektivitas tadi itu, subjektivitas hasil risk analysis itu bagaimana poin-poin penting untuk mereduksi itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Suntoyo. Sebenarnya ini bisa di belakang layar ya, Pak Suntoyo. Terima kasih. Kalau untuk mengurangi subjektivitas, ya kita harus cari data sekundernya ya, Pak. Kalau memang data sekundernya ada, ya kita baru bisa melakukan simulasi misalnya dengan Monte Carlo. Tapi kalau kadangkan data perusahaan itu nggak komplit database, nah baru kita secara kualitatif. Tapi kalau memang ada datanya, bisa dilakukan dengan Monte Carlo simulasinya, Pak Suntoyo. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin dokter, dokter, Pak Jasper sudah siap ya, Pak Suntoyo? Ya. Terima kasih, Bapak Ibu, atas waktu yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih. 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 Yang ketika. Terima kasih. Asiasi kerjasama Double Degree dengan IHE, itu sudah proses MOU dan MOI di akhir tahun ini. Program, and the next topic will be related to will be held in December, and the second topic will be program as soon as possible. So, ladies and gentlemen, we hope everyone enjoy this ESOT program, and it was a fruitful session with more than 200 participants from various backgrounds and disciplines. In ministry, lecturers, researchers, academicians, and student needs to continue to explore opportunity to improving policies and practice. So, thank you all for your active participation and contribution to this ESOT program, and we look forward to seeing you again in this upcoming ESOT program collaboration between Ocean Engineering Department, ATS, and Directorate of Marine Services, Ministry of Marine, Awareness, and Fisheries, Republic of Indonesia. So, thank you very much, and keep safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. InsyaAllah. Okay, finally, we reach at the end session of this program. Thank you for all the speakers, and thank you for all the participants. Keep safe and healthy. Goodbye, and see you in the next event. Thank you. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. See you in the next video. See you in the next video. See you in the next video.